Salah satu sektor yang terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia mencapai 60 persen, juga menyerap 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM di Indonesia itu paling tinggi dibanding negara lain di Asia Tenggara, mencapai 65 juta unit usaha. Meski demikian, baru sekitar 22 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Selain masalah izin, edukasi, dan inovasi produk, ada hal yang pasti dapat ditemukan di semua UMKM Indonesia. Masalah modal. Kali ini kami bertemu dengan Ben Haryono, CEO dan founder dari Coinworks, dan bertanya soal bagaimana ia membangun dan membantu aspirasi dan pengembangan UMKM di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak oportunitas, tapi sayang sekali banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki the right tools untuk mengkapitalisasi atau untuk mendapatkan profit dari oportunitas yang ada di negara kita ini. Dan tentunya kita melihat ya tentunya capital atau pendanaan bukan panasea untuk semua issue, tapi tentunya banyak membantu untuk bisa memberikan solusi ya. They say money solves everything ya, tapi tentunya not the full reality. Selanjutnya nama saya Ben Haryono. Saya adalah CEO dan co-founder dari Coinworks. Kita adalah salah satu pionir di fintech lending di Indonesia. Sudah berada sejak tahun 2016, dan fokusnya kita adalah untuk membantu para pelaku UMKM di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan untuk ekspansi usahanya mereka. Ide awalnya kita ya mungkin terinspirasi dari beberapa hal ya. Jadi tentunya melihat model-model yang bekerja di luar negeri, terlebih di US, UK, ataupun di China juga ya. Dan tentunya kita juga melihat realita di Indonesia ya. Saya pun sering traveling ke daerah-daerah Kalimantan Barat, ataupun daerah Riau, Sumatera, situ ya. Dan di situ memang realitanya berbeda jauh dengan di Jakarta ya. Namanya Coinworks pun juga kita spesifik pilih untuk merefleksikan aspirasi kita tersebut. Coin itu kan adalah abreviasi dari komunitas investasi. di works-nya itu juga merefleksikan bahwa apa yang kita lakukan harus value additive atau value creating untuk para stakeholder-nya kita. Fokus utamanya kita tentunya adalah para UMKM ya, pelaku UMKM. Kita waktu itu mulai di awal adalah di middle segment, specifically untuk di online merchants ya. Tapi tentunya visinya kita adalah ya kita melihat, kita ingin membantu merealisasikan aspirasi para penduk di Indonesia. Nah, ini tuh tentunya sangat lebar sekali ya, kalau kita bilang sebagai scope. Kalau kita lihat yang paling pertama adalah ya aksesnya tersebut ya. Karena di negara kita pun banyak UMKM yang mesti mendapatkan akses terhadap pendanaan tersebut. Walaupun mereka mungkin sudah mendapatkan akses, mungkin mereka belum terpenuhi 100% kebutuhannya tersebut ya. Karena seringkali kan kalau untuk perbankan atau multi-finance, ya prosedurnya mungkin lebih lamban, atau mereka ada kebutuhan atas collateral, ya. Ataupun mereka mungkin lebih risk averse ya, dibandingkan dengan fintech lending. Ya ada satu waktu UMKM yang ibu-ibu tuh ya, ya dia ngambil loan 2 atau 3 kali dari kita ya. Sampai yang terakhir dia mengambil dari kita, dia sampai kirim ke kita surat. Dia bilang, pertama kali minjam dari Coinworks, dia baru merintis usahanya. Dia keluar dari kerja profesionalnya, merintis usaha. Terus dia bilang, loan-nya keduanya, dia lagi ekspansi gitu kan. Mulai buka toko gitu. Loan ketiga, dia bilang, oh ya saya lagi mau getting married, ini wedding invite-nya saya. Teringat aja gitu, ya di saya. Tapi ada beberapa juga yang mungkin juga unik ya. Satu juga saya ingat, kita berikan pinjaman pendanaan ke dia. Dia bisnis modelnya cukup unik. Dia membuat kostumnya, yang dia ekspor ke Amerika. Dia jualnya lewat eBay. Ada juga salah peminjaman kita adalah Erigo. Erigo juga mulai dari kita tuh kecil. Nah pinjamannya cuma ya berapa ratus juta gitu ya. Sekarang udah bisnisnya gede sekali gitu ya. Dan udah miliaran deh selain bisnisnya. Nama saya Wahid Haryadi. Saya tinggal di Depok. Dan usaha saya ada di Depok, di Jogja, ada di Surabaya. Usaha saya di bidang album foto. Jadi konsumennya adalah fotografer. Fotografer itu setelah melakukan pemotretan, untuk album fotonya biasanya diserahkan ke vendor seperti kami. Jadi kami nanti mencetak fotonya, kemudian menjadikannya sebagai sebuah album. Di Jogja itu ada komunitas bisnis gitu mbak ya. Waktu itu akhirnya saya direkomendasikan untuk ke Coinworks gitu mbak. Kemudian saya mengajukan, mengajukan untuk pinjaman 500 juta ya waktu itu. Itu sudah 6 atau 8 bulan yang lalu ya. Dengan jangka waktu 24 bulan ya. Nah itu saya mengajukan itu, Alhamdulillah dia proof. Pokoknya itu saya cukup ini ya, cukup surprise ya. Karena tanpa jaminan, kemudian prosesnya tidak terlalu berbelit-belit. Mereka memeriksa mutasi rekening saya, ketika rekening saya oke, pinjaman bisa cair mbak. Kalau di bank-bank kan, itu hanya bagian dari salah satu ya. Dia tetap melihat aset atau jaminannya, berupa sertifikat. Nah Coinworks ini sangat memberi solusi buat saya mas. Dengan Coinworks, usaha saya jadi lebih besar. Saya jadi bisa mengembangkan usaha saya. Dan sebenarnya usaha saya masih bisa meningkat 3-4 kali lipat kalau misalnya ada pembiayaan baru lagi gitu. Kita cukup konsisten dari awal sampai sekarang. Misi kita tidak berubah. Jadi kalau mungkin beberapa kompetitor kita yang lain, mereka ada yang mencari the next funding round. Jadi yang penting juga MV-nya tinggi. Ada juga pelaku industri yang sama di jasa fintech, mereka carinya langsung profit yang tinggi, margin yang tinggi. Masuknya kan consumer lending, PD lending gitu ya. Sedangkan ya kita selalu mencarinya yang cukup konservatif gitu ya. Misi kita adalah awal di UMKM. Kita tidak ingin memberikan pricing yang terlalu tinggi juga ke mereka. Jadi pricing kita selalu di level middle tersebut. Dan kita nggak terlalu GMV-driven ya kan. Kita nggak cari deal-deal yang besar-besar sekali gitu ya. Tapi yang pasti mencari selalu yang align ya dengan visinya kita. Jadi ya kita juga selalu mencarinya ya itulah UMKM yang sesuai. Ya kan middle level, sarang ke small, micro. Support dari pemerintah yang kita lihat sekarang ini sangat kurang. Mungkin ya terkait ya mereka masih banyak hal-hal yang perlu mereka solve dulu ya. Jadi ya kita lihat dari segi tax policy-nya mereka itu kan juga cukup punitif ya terhadap industri fintech. Kita melihat pun juga pajak yang baru yang mereka terapkan di tahun lalu. Itu pun sangat cepat ya. April announcement, Mei langsung dijalankan gitu. Itu membuat akses pendanaan terhadap UMKM melalui fintech lending 30% lebih mahal. Karena mereka terapkan withholding tax dan tax itu nggak final. Dan itu hanya berlaku untuk para pendana yang bukan jasa keuangan. Jadi kalau pendana retail dikenakan tax yang up to 30%. Dan para peminjam pun dikenakan VAT PPN 10%. Sarang 11% gitu kan ya. Kalau pendanaannya kita dalam multi finance atau perbankan, mereka nggak kena withholding tax tersebut. Mereka kenanya bottom line tax. Jadi kita kena double tax nih malah. Atau even triple tax ya karena mereka ada pendanaan dari sisi income-nya. Mereka punya losses tidak bisa dimitigate. Ada VAT lagi yang diimplement dari sisi peminjam. Kita tahu fintech lending ada karena perbankan belum memberikan akses yang memadai. Makanya fintech lending ada untuk mengadres sisi gap tersebut. Tapi sekarang seolah-olah pemerintah bilang yaudah pendanaannya ambil dari perbankan aja. Tapi perbankan dari awal tidak mau melakukan pendanaan di sini kan. Atau mungkin sangat konservatif gitu ya. Ya, kita tahu ada kelompok underbank dan underserved berkaitan infrastruktur perbankan yang terbatas. Infrastruktur ini bukan hanya secara fisik, melainkan sistem perbankan yang masih terbilang eksklusif. Sementara P2P lending itu kuncinya ada di ekosistem. Termasuk juga soal perlu adanya dukungan ramah pajak dari pemerintah. Nah, jadi policy yang mereka buat ini sangat kontrari ya. Kontrarian dengan apa yang mereka selalu sabdakan gitu di luar. Mereka kan selalu bilang, oh ya ingin majukan UMKM, UMKM Go Digital, apa semua. Tapi ya policy yang mereka buat malah bertentangan dengan hal tersebut. ESG itu kan mungkin menjadi framework ya. Untuk menformalize apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Menjadi suatu framework yang mungkin lebih confirm terhadap standar internasional. Dan ya mungkin istilahnya ya, kalau dulu kita selalu bahasa Jowo gitu ya, terhadap kita punya impact. Tapi dengan ESG kita bisa berbahasa Inggris dengan komunitas internasional ya. Saya rasa ESG sekarang ini masih di tahap awal ya di Indonesia. Tapi kedepannya akan cukup penting ya. Tapi again, ini perlu banyak edukasi di market. Kedua juga dari si pemerintah, regulator juga perlu banyak support terhadap policy-policy tersebut ya. Tapi yang kita sudah lihat justru market internasional. Mereka banyak financial institution yang impact focus yang sudah ketok pintu di kita. Kita pun juga sudah menang beberapa award. Yang terakhir kita menang di Paris. Pertama kalilah I think pelaku dari Indonesia menang award tersebut ya. Kalau di sisi kita kan, kita melihat dari awal kita memang sudah melakukan banyak social impact ya. dari misinya kita ataupun apa yang kita lakukan day-to-day. ESG mungkin menjadi salah satu tool yang penting untuk kita bisa mencapai misi kita tersebut ya. Tapi jangan sampai ini kita melihat, jangan sampai salah direction ya bahwa ESG menjadi misi utama. Enggak. Misi utama kita masih tetap di satu misi tersebut ya. Tapi ESG mungkin menjadi SOP-nya kita atau cara kerjanya kita agar kita bisa mungkin lebih jelas bagaimana cara mendapat dari poin A ke poin B tersebut ya. Dan tentunya mission statement dari suatu company ya, terlebih Coinworks. Mission statement itu kan cukup ada di awang-awang ya. Ada di atas sana gitu. Nah tentunya kita membutuhkan suatu framework, membutuhkan suatu plan, rencana kerja agar kita selalu progres terhadap mission statement tersebut. Dan progresnya ya nggak selalu semudah yang kita anggap ya. Kita bilang, oh ya kita sudah kucurkan berapa banyak pendanaan ke berapa banyak orang ya kan. Tapi kita lebih dari itu. Berapa banyak lapangan kerja yang kita sudah bisa ciptakan melalui Coinworks. Berapa banyak UMKM yang sudah kita benar-benar bantu. Value creative-nya kita sudah berapa besar. Sudah berapa banyak women entrepreneur yang sudah kita support. Challenge-nya adalah ya edukasi market. Termasuk juga ya bekerjasama hopefully dengan pemerintah ya in the future. ESG ini kan social mission, environment, governance. Governance ini kan juga ada banyak multiplicative effect ya. Yang eventually pemerintah, society juga mendapatkan benefit. Tapi kalau dari sisi policy, pemerintah tidak juga men-support behavior yang eventually membentuk banyak lagi company-company, stakeholders yang percaya terhadap ESG, men-support ESG atau men-bentuk program-program ESG yang baru, ini ya benefit-nya tidak akan terrealisasi secara maksimal ya di negara ini.